Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya Pasti teman-teman sebel dengan yang namanya tikus, di rumah ataupun di sawah pasti banyak sekali tikus yang susah sekali untuk kita tangkap teman-teman Tapi jangan khawatir, disini saya akan berbagi trik bagaimana cara menangkap tikus dengan menggunakan bahan yang mudah sekali untuk kita dapatkan Nah di depan kita ini sudah ada beberapa bahan yang harus kita siapkan teman-teman Oke langsung saja kita simak videonya, kita simak caranya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman jadi di depan kita ini sudah ada dua wadah, nah ini nanti akan kita pergunakan untuk menangkap tikus Nanti saya sarankan teman-teman menggunakan wadah yang besar seperti ini, wadah ember yang besar Tapi di video kali ini saya akan membuat dengan menggunakan ember yang kecil supaya mudah untuk perekaman di videonya ya teman-teman seperti ini Kemudian disini sudah saya sediakan kardus bekas seperti ini Nah ini ukurannya nanti harus lebih besar daripada si ember Nanti bisa menyesuaikan saja, saya sarankan menggunakan ember yang besar seperti ini Nah seperti ini teman-teman bahan yang sudah kita siapkan, ini ada kardus dan juga ember Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, si kardus ini kita mal ukurannya dengan diameter si ember bagian dalam Bukan bagian luar ya, jadi bagian dalam si embernya Oke teman-teman jadi caranya seperti ini, ini kita ukur dulu bagian diameternya ini adalah 16,5 Kemudian nanti bisa kita ambil saja ukuran 16 cm, nah 16 cm kita bagi 2, 8 cm Caranya kita menggunakan meteran seperti ini, kita taruh saja di 8 cm Kemudian kardusnya bagian tengah sudah saya kasih ini ya, skrup seperti ini Jadi ini nanti posisinya untuk membuat lingkaran seperti ini teman-teman Nah ini nanti tinggal kita kasih sepidol saja Oke ini sepidolnya sudah siap, kita tinggal paskan saja di ukuran 8 cm Oke sudah selesai, tinggal kita putar saja seperti ini Oke bisa terlihat ya teman-teman, bulat kemudian ini tinggal kita potong saja Nah seperti ini teman-teman, setelah kita potong, ini sangat pas sekali ukurannya ya, bisa terlihat Nah seperti itu teman-teman, jadi diameter bagian dalamnya Kemudian teman-teman untuk proses selanjutnya, bagian ember yang sudah kita sediakan kita lubangi ya, sejajar Jadi bagian kanan dan juga bagian kiri Untuk melobanginya bisa menggunakan bor atau menggunakan paku yang dipanaskan Oke setelah kita lubangi seperti ini teman-teman, disini kita sediakan hanger bekas ya Hanger atau bisa menggunakan kawat bekas, ini saya potong saja, kita ambil bagian yang lurusnya teman-teman Oke seperti ini setelah kita potong, kemudian untuk proses selanjutnya ini kita masukkan ke bagian lubang ember yang sudah kita buat tadi Kemudian kartusnya kita taruh di bagian tengah, jadi usahakan pas tepat di bagian tengah-tengah ya teman-teman Nah ini bagian sini sudah saya kasih tanda, jadi caranya seperti ini kita masukkan Kemudian bagian sini juga kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat Nah seperti ini usahakan si kardusnya bisa berputar ya Nah seperti ini teman-teman, jadi tidak bergesekan dengan area bagian samping-sampingnya Kemudian untuk proses selanjutnya bagian kanan dan juga bagian kiri kita potong sedikit-sedikit Kemudian kita lipat, kita tekuk supaya si ininya tidak lepas teman-teman si kawatnya Oke seperti ini teman-teman setelah kawatnya kita lipat, ini memutar sempurna sekali tanpa menabrak bagian samping-sampingnya Nah kemudian untuk proses selanjutnya bagian tengah sini tinggal kita kasih penyeimbang saja supaya dia tetap posisinya datar seperti ini Nah untuk menempelkannya kita bisa menggunakan lem atau menggunakan double tip Usahakan seimbang ya teman-teman, kemudian untuk penyeimbangnya ini kita taruh di bagian bawahnya Nah seperti ini, jadi harus seimbang Oke sebagai bahan terakhir di bagian atasnya sini bisa kita kasih umpan untuk si tikusnya datang teman-teman Seperti ini ya untuk umpannya nanti bebas, bisa menggunakan kue, roti ataupun makanan lainnya Kita tempelkan saja dengan menggunakan double tip atau kita isolasi bening Nah kurang lebih jadi alatnya seperti ini Jadi sebagai simulasi cara kerjanya seperti ini teman-teman Oke teman-teman jadi cara kerja alatnya seperti ini Di bagian sampingnya bisa kita kasih kayu seperti ini Fungsinya sebagai tangga atau akses naik si tikusnya teman-teman Nah setelah naik nanti disini dia akan mendapatkan makanan Tapi sebelum mendapatkan makanan tikusnya nanti akan terprosok masuk ke bagian alat yang sudah kita buat Jadi contohnya seperti ini Ini misalkan tikus dia naik sampai di bagian sini dia ingin mengambil makanan dan ternyata dia terprosok seperti ini Kemudian bagian atasnya menutup otomatis Jadi si tikusnya tidak bisa keluar lagi Kemudian nanti ada tikus lagi naik lagi Bau makanan kemudian ingin makan lagi Dan ternyata dia masuk lagi seperti ini Otomatis tertutup dan si tikusnya tidak bisa keluar teman-teman Jadi simulasinya cara kerjanya seperti itu Bagian sampingnya bisa kita kasih tangga atau semacam akses untuk menaiki si bagian perangkapnya ini Nah seperti ini teman-teman alat ini bisa kita taruh di bagian Apa namanya di gudang kemudian di sawah ataupun di bagian rumah kita atau di kamar kita Jadi tadi sudah saya sarankan menggunakan ember yang lebih besar supaya hasilnya lebih maksimal Saya menggunakan ember yang kecil supaya bisa lebih mudah untuk cara merekamnya teman-teman Untuk cara pembuatannya sama seperti ini Tinggal kita perbesar saja bahan-bahannya Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Dia menutup otomatis sampai Si tikusnya tidak bisa keluar teman-teman Ini sangat keren dan sangat mudah sekali untuk dibuat Selamat mencoba Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa